Al-Fatihah Untuk mengejar Apa yang kita impikan Yang pertama Kunci pertama adalah idealisme Seorang yang punya idealisme Maka dia akan punya cita-cita Ketika dia punya cita-cita Maka dia akan semangat Orang yang punya semangat Dia akan melangkah Menyusun rencana dengan baik Itulah pentingnya idealisme Langkah kedua Adalah komitmen Ketika dia sudah punya cita-cita Dia punya rencana Maka dia Punya komitmen Rencana apa yang dia miliki Dia akan laksanakan dengan baik Itu namanya komitmen Berpegang teguh Memegang apa yang sudah dia impikan Dan apa yang dia rencanakan Itu namanya komitmen Apapun hambatan dan rindangannya Akan dia selalu hadapi Sehingga dia terus melangkah Tanpa henti Itu yang kedua Dan yang ketiga Adalah konsisten Orang itu terus melangkah Mengejar apa yang dia impikan Apa yang dia sudah rencanakan Dia mengerjakan Dengan penuh Perjuangan Tahap demi tahap Dia selesai dengan baik Walaupun hambatan dan rindangan Akan selalu datang Dia tetap komitmen Dan konsisten Menjalankan Apa yang sudah direncanakannya dengan baik Itulah tiga kunci kesuksesan Kalau tiga kunci kesuksesan itu Idealisme, komitmen, dan konsisten Itu bisa dilaksikan dengan baik Bisa kesuksesan ada di depan mata Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih